Di tengah isu politisasi Bansos Jelang Pilpres, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Selang sehari setelah bantuan serupa di Sleman, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pemerintah kepada masyarakat di Gudang Bulog, Kabupaten Bantul. Mata Jokowi, beras yang diserahkan bukan beras kelas medium, melainkan premium. Di depan warga penerima manfaat, Jokowi bilang bantuan pangan diberikan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Setelah bulan Juni, bantuan akan dilanjutkan jika anggaran negara cukup. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi intensnya Presiden Jokowi mengucurkan Bansos Jelang Pelaksanaan Pilpres. Saat kunjungan ke Sentra Kerajinan Gerabah di Desa Malikan, Wedi Klaten, Puan bilang penyerahan Bansos 11 triliun rupiah itu sesuai aturan dan bantuan negara yang ditunjukkan untuk mengurangi kemiskinan. Biar rakyat yang menilai, itu kan memang sesuai aturan, memang bagaimana kemudian pemerintah mengurangi kemiskinan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi, biar rakyat yang menilai bahwa bantuan-bantuan tersebut adalah untuk rakyat yang diberikan oleh negara. Jadi, itu merupakan hal yang memang harus dilakukan dalam pengentasan dan miskinan. Dan rakyat bisa menilai bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang memang harusnya dilakukan oleh negara untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih.